Bank Indonesia mulai membuka layanan penukaran uang pecahan kecil untuk lebaran tahun 2023 pada tanggal 27 Maret yang lalu. Dan untuk menyambut Idul Fitri, Bank Indonesia menyediakan uang tunai sebanyak 195 triliun rupiah. Bank Indonesia membuka layanan mobil kas keliling di sejumlah titik capodetabek. Lantas apa strategi Bank Indonesia dalam menyambut lebaran 2023 yang lepas dari status PPKM? Dan berapa banyak titik mobil kas keliling yang disebar? Saat ini kita telah bergabung dengan Kepala Departemen Pengelolaan Uang Bank Indonesia, Bapak Marlison Hakim. Pak Marlison, terima kasih sudah bergabung bersama dengan Zona Bisnis. Pak Marlison, selamat pagi. Selamat pagi, selamat pagi, selamat berpuasa, selamat pagi, salam sehat semua. Sama-sama Pak, selamat berpuasa dan salam sehat juga. Pak Marlison, apa nih strategi dari Bank Indonesia dalam menyambut lebaran 2023 yang tahun ini sudah lepas dari status PPKM, Pak? Ya, terima kasih Mbak Mersi. Merupakan aktivitas rutin tahunan setiap remada industri, permintaan uang selalu meningkat, Mbak. Terutama tahun ini kondisi agak berbeda. PPKM sudah dicabut, ekonomi semakin membaik, kemudian mobilitas masyarakat cukup tinggi. Oleh karena itu, Mbak Indonesia berkomitmen untuk memenuhi kebutuhan uang dan kemudian layanan pendukaran kepada masyarakat bersama-sama dengan siap perbankan. Tahun ini kami menyiapkan strategi untuk memenuhi kebutuhan uang kepada masyarakat dengan sebuah program, yaitu dengan program Serambi. Serambi ini merupakan kepanjangan dari Semarak, Rupiah Ramadan, dan berkah hidup fitri dengan melakukan tiga kegiatan. Pertama adalah pemenuhan kebutuhan uang, kedua kita melakukan layanan kepada masyarakat, dan ketiga kita ikuti juga dengan edukasi dengan tema kegiatan belijak berbelanja. Oke, baik Pak. Berapa total uang tunai yang disiapkan untuk periode lebaran tahun ini? Tahun ini, Mbak Indonesia menyiapkan sebesar Rp165 triliun. Atau meningkat 8,22 persen dibandingkan tahun lalu yang sebesar Rp180 triliun. Peningkatan ini yang kami sampaikan tadi karena beberapa dampak ekonomi semakin membaik dan mobilisasi masyarakat yang semakin meluas, Mbak. Baik, biasanya di periode jelang lebaran, Pak, pecahan uang berapa nih yang paling diminati oleh masyarakat? Secara keseluruhan sebenarnya semua pecahan diminati, Mbak. Dan oleh karanya kami menyiapkan semua pecahan-pecahan dari pecahan besar dari Rp100.000 sampai dengan pecahan Rp1.000. Oleh karena itu, tadi kami pastikan bahwa semua pecahan kami siapkan dengan baik, sesuai dengan kebutuhan, sesuai dengan pecahan yang diinginkan. Dan yang paling penting adalah sesuai dengan kualitas yang layak edar atau yang berkualitas untuk kami sampaikan dan kami berikan kepada masyarakat. Baik, Pak. Ini juga menjadi pertanyaan bagi banyak masyarakat yang ditukarkan ini. Apakah uang emisi terbaru, Pak, 2022 yang baru diluncurkan oleh Bank Indonesia atau memangnya edisi lama, Pak? Kami siapkan uang layak edar, cetak sempurna, itu baik yang edisi lama 2016 dan 2022. Karena kedua-duanya kan masih sah, bagi alat pembayaran, sehingga keduanya kita berikan kepada masyarakat. Baik. Karena bagi masyarakat sebenarnya dia inginkan uang baru. Jadi uang baru itu ada 2016 dan 2022. Nanti komposisinya kita akan bagi. Baik. Pak Marlisen, bagi masyarakat yang ingin melakukan penukaran uang, pecahan kecil untuk lebaran, apakah ada syarat yang diwajibkan sebelum melakukan penukaran uang? Ya, jadi untuk penukaran ini kami melakukan strategi dengan dua jalur, Pak. Pertama, kita melalui perbankan tentunya. Nah, perbankan ini di sudut Indonesia ada 5.066 titik. Itu meningkat 8% dibandingkan tahun lalu. Nah, melalui perbankan ini masyarakat bisa langsung melakukan penukaran kepada perbankan. Oke. Di kantor-kantor perbankan yang ada di Indonesia. Nah, untuk masyarakat yang ingin melukar di perbankan, jika dia memang sudah punya rekening di perbankan, dia bisa melukarkan secara kes atau langsung dengan membebani rekening yang bersangkutan atau secara non-kunai. Bisa dengan debit atau dengan kris, jadi silakan dengan perbankan. Baik. Kedua adalah kami, Pak Indonesia, penukaran juga dilakukan oleh Pak Indonesia. Nah, Pak Indonesia ini, di mana dilakukan penukaran, masyarakat bisa melihat, masuk ke aplikasi Pintar.di.guam. Untuk melihat di mana saja titik-titik yang dilakukan penukaran, lokasi di mana, jam berapa. Sehingga masyarakat nanti akan tahu, dan jika ingin melakukan penukaran, tinggal memilih. Waktunya kapan, di mana tempatnya, dan jam berapa. Itu yang kita lakukan. Nah, khusus Pak Indonesia, kami memang menyasar ke beberapa kegiatan ke titik-titik layanan. Pertama adalah, dalam rangka tentunya merespon kebutuhan Ramadan di Fitri ini, kami akan melayani di tempat-tempat keramaian, di pusat-pusat keramaian. Seperti di terminal, di pasar, di stasiun, misalkan di Jakarta, nanti selalu beberapa pasar di wilayah Jakarta Barat, pusat Tibur, itu kita siapkan semua. Nah, kemudian juga ada kegiatan yang agak menarik di beberapa daerah, karena memang karistik daerahnya, Mbak Bersi, kita mengalami kegiatan kastilin susur sungai. Itu di Provinsi Sumatera Selatan, Kalimantan Selatan, Kaltara. Kemudian kita juga melakukan yang namanya kegiatan layanan di titik-titik penyeberangan. Di Bakahuni, di Merak, ya, itu kita juga lakukan. Dan yang tahun ini kita hidupkan lagi layanan di res area Todogorawi di kilometer 57. Dan kemudian, dan penting lagi untuk wilayah Jakarta, kami bersama perbankan akan melakukan kegiatan kastilin dengan mobil terpadu di lima wilayah di Jakarta ini. Itu di wilayah timur, di Mesjid Atin, ya, kemudian di Mesjid Al-Azhar, di Istiqlal, kemudian Hakim Asyari di wilayah barat, di wilayah utara ada Islamic Center, itu dari tanggal 3 sampai 14 April 2023. Dan nanti pada tanggal 8 dan 9 April, Bank Indonesia akan melakukan kegiatan layanan di GBK, selama 2 hari, selama hari nibur. Jadi ada beberapa titik yang kita layani kepada masyarakat, sehingga masyarakat di wilayah raya wilayah di Jakarta ini bisa melakukan perbukaran. Ini seperti di wilayah untuk pasar-pasar, Mbak, untuk wilayah Jakarta, apa, di wilayah Jakarta, itu 27 Maru sampai 20 April 2023. Kemudian juga di beberapa tempat di Indonesia juga melakukan hal yang sama, mulai 27 Maru sampai dengan 18 April, Mbak, 2003, karena akan ada hari nibur yang diakukan, ya, Mbak, ya. Sehingga insya Allah beberapa titik ramai yang tadi, Mbak Indonesia bersama perbankan, sudah siap melayani masyarakat yang ingin melukarkan uang baru untuk kebutuhan pemadahan di GBK ini. Baik, Pak. Satu masyarakat apakah bisa dibatasi, Pak? Berapa maksimal uang yang bisa ditukarkan? Pertama, kita adalah dengan mempertimbangkan aspek pemerataan, Mbak Mercy, ya, supaya masyarakat luas bisa memiliki kesempatan yang sama, sehingga kita melakukan penukaran secara paket. Satu orang paketnya 3,8 juta rupiah, di mana dalam 3,8 juta ini pecahan seribu sampai dengan pecahan 20 ribu itu masing-masing maksimal 1 paket, Mbak. Nah, ini kenapa kita batasi? Jadi supaya masyarakat merata untuk mendapatkan penukaran ini. Nah, tadi yang kami sampaikan, untuk masyarakat ini melakukan penukaran tadi, untuk yang penukaran di Indonesia, itu masuk ke aplikasi BIBID, tinggal mengisi, ya, kapan dipilih, dan kemudian nanti langsung membawa bukti, apa, bukti, apa, pesanan, disempat, dan tinggal menunjukkan KTP saja untuk melakukan penukaran. Sementara kalau bank, langsung ke banknya, atau ke tempat-tempat, apa, membeli perbankan untuk langsung melakukan penukaran. Demikian, Mbak. Pak, selain Bank Indonesia juga tadi, Bapak katakan ada 5 ribu lebih cabang bank yang bisa didatangi oleh masyarakat untuk melakukan penukaran. Sebenarnya bagaimana, Pak, respon dari pihak perbankan dalam menyambut penukaran uang lebaran 2023? Bagaimana kerja sama dengan Bank Indonesia? Ya, begini, Mbak Merti. Karena pemenuhan kebutuhan uang ini sudah merupakan komitmen kita BI, dan juga sama-sama perbankan. Karena perbankan juga merupakan salah satu jalur kami untuk menyerupkan uang kepada masyarakat. Perbankan sangat antusias dan berkomitmen juga untuk memenuhi kebutuhan uang di masyarakat tadi, khususnya di Ramadan Ibu Fitri. Ini terlihat dari tadi yang kami sampaikan, kami sampaikan titik penukaran yang disampaikan perbankan itu meningkat dibandingkan tahun lalu sebanyak 8 persen. Sehingga kami sampaikan perbankan juga berkomitmen penuh dan antusias untuk melayani kebutuhan masyarakat terhadap permintaan uang menjelang Ramadan dan Ibu Fitri. Baik, apakah sekarang ini sudah bisa melakukan penukaran uang pecahan kecil, Pak, di perbankan dan juga di titik-titik yang disiapkan oleh Bank Indonesia? Sudah, Pak. Sejak tanggal 27 Maret kemarin, itu seluruh perbankan dan Bank Indonesia di Indonesia sudah melakukan layanan pemengkaran sesuai dengan jadwal masing-masing sebagaimana disampaikan yang di aplikasi BI2ID. Termasuk perbankan juga sudah melakukan penukaran pemengkaran di santor cabangnya masing-masing yang sudah ditunjuk. Dan kemudian yang paling penting adalah tadi, BI dan perbankan berkomitmen. Terutama pada saat nanti liburan panjang mulai tanggal 19 sampai dengan pas kalebaran, itu perbankan dan Bank Indonesia memastikan keterpenuhan, ketersediaan uang selama libur panjang dimaksud. Baik, tahun ini disiapkan uang totalnya ini Rp195 triliun, Pak. Tapi kalau kita lihat dari angka pemudiknya, ini naik signifikan dari tahun lalu. Tahun lalu sekitar Rp80 juta, tapi prediksinya tahun ini bisa Rp120 juta lebih, Pak. Lebih dari 8 persen peningkatannya. Apakah membuka kemungkinan jika ada tambahan uang yang disiapkan oleh Bank Indonesia untuk penukaran? Pada prinsipnya, Pak, kami Bank Indonesia memastikan dan wajib memenuhi kebutuhan uang di masyarakat. Angka tadi Rp195 bisa saja kalau memang kebutuhannya itu bertambah tentunya, wajib kami penuhi masyarakat, Pak. Baik, Pak. Kalau tadi kita banyak ngomongin soal uang kartal, uang fisik, Pak. Bagaimana dengan adanya uang digital selama periode lebaran? Nah, itu kami juta dalam momen yang bagus ini, kami juga mendorong kepada masyarakat. Bahwa kebutuhan masyarakat akan uang tunai untuk kita namanya disiapkan. Kami juga mendorong kepada masyarakat untuk melakukan transaksi pembayaran secara non-tunai. Mungkin kita mulai arahkan perubah pendekatan yang selama ini kita menggunakan ampau dengan tunai. Mungkin mulai perlahan, sebagian kita menggunakan apa, ditransfer atau menggunakan kris, itu yang kita dorong. Termasuk tadi penukaran tadi, Pak. Penukaran tadi dari masyarakat melalui perbankan, itu kita sudah mendorong untuk menggunakan kris dan membebani rekening banyak di masing-masing. Sehingga disinilah kita bahwa kebutuhan uang ada, tetapi kita juga mengoptimalkan penggunaan non-tunai. Baik, dihimbau juga untuk penggunaan pembayaran non-tunai oleh Bank Indonesia. Semoga lancar, Pak, melayani masyarakat di periode Lebaran 2023 ini. Sukses terus, Pak Marlisen. Sehat selalu. Terima kasih, Mbak. Terima kasih sambil kami titip, belanja bijak kepada masyarakat dalam penggunaan uang selama Ramadan dan Indonesia. Terima kasih, Mbak. Terima kasih, Pak Marlisen. Sukses. Selamat kembali beraktifitas. Selamat pagi, Mbak. Terima kasih, Mbak. Terima kasih. Terima kasih.